Intro Legenda Persebaya Eri Irianto seperti lahir kembali Sosok Eri Irianto ini seperti ada di dalam Ripal Wahyudi Permainan yang tenang, namun bisa ngeyel membantu lini tengah pertahanan Persebaya Eri Irianto adalah seorang pemain sepak bola Indonesia Eri mengawali kariernya di Petrokimia Putra pada musim tahun 1994-1995 Sempat bergabung dengan Klub Malaysia Kuala Lumpur Va Eri kemudian memperkuat Persebaya Surabaya yang sempat dibawanya menjadi runner-up Liga Indonesia 1998-1999 Eri tercatat 10 kali tampil pada posisi gelandang bersama tim nasional Indonesia dengan perolehan 3 gol 2-3 Pada pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora 10 November 3 April 2000 Tahun 2000, Eri Irianto bertabrakan dengan pemain PSIM asal Gabon, Samson Noujine Kinga Dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Namun, malamnya ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Dr. Sutomo karena serangan jantung 1-4 Untuk menghormati jasa-jasa Eri untuk Persebaya, Mes Persebaya kemudian dinamai Wisma Eri Irianto Nomor 19 yang pernah dipakai dirinya dipensiunkan setelah kematiannya dan kostumnya disimpan di dalam sebuah lemari kaca di Mes Persebaya Ripal Wahyudi tampil gemilang di pertandingan pertamanya bersama Persebaya kuasai lini tengah Saat lawan Bali United gelandang bertahan anyar milik Persebaya Surabaya Ripal Wahyudi tampil gemilang di laga uji coba lawan Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Minggu Tanggal 28 Mei tahun 2023 Tampil sejak menit pertama Ripal seakan mempunyai stamina tak terbatas dalam mengawal lini tengah eks pemain Bayangkara FC itu Seakan ada di mana-mana dalam pertandingan yang dimenangi Persebaya dengan skor 3-1 tersebut Ripal bermain selama 84 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Andre Octavian Shah Penampilan apik dari pemain berusia 22 tahun itu lantas mendapatkan pujian dari pelatih Aji Santoso Ripal ini pemain muda yang potensial di tim sebelumnya hanya kurang belum memiliki jam terbang Kata Aji seperti dilansir surya.co.id dari laman resmi klub Saya yakin sejalan dengan kesempatan yang diberikan Ripal akan lebih baik lagi di Persebaya Ripal seperti tak punya lelah untuk memotong alur serangan Bali United playmaker Serdadu Tridatu Eberbesa Sampai mati kutu sampai Besa bergeser ke winger pun Ripal berhasil menetralisir kreasi serangan pemain asal Brazil tersebut Bersama Brilian Aldama dan Soya Mamoto yang dalam laga tadi digeser ke tengah Ripal bermain cukup cair Untuk mengalirkan bola ke depan staminanya yang mumpuni memiliki OO Max tertinggi Di Persebaya terlihat benar-benar menjadi pembeda Ripal pun menjadi idola baru di kalangan bonek Mulet bukan sembarang mulet kita ramai diperbincangkan Ripal dengan potongan rambut muletnya Mengingatkan bonek pada sosok legenda Persebaya almarhum Eri Irianto Kepotongan rambunya sama permainannya pun memiliki kemiripan Tidak hanya Ripal lagi juga memuji penampilan pemain baru Kadek Raditya Kasim Botan Wildan Ramdani Ferdinand Sina Gemski Kadek dan Wildan tidak mencetak gol dalam laga friendly match tapi performa Bagus mereka menjadi kunci kemenangan Persebaya